fitness mania kita ketemu lagi ya kali ini saya akan membahas tentang fat loss di bulan puasa jadi bagaimana kita mensiasati puasa untuk pada saat di bulan puasa justru secara fisikalitas bukan cuma secara non fisikalitas kita mendapatkan kebermanfaatannya ya setuju ya jadi konsep daripada kalau kita berbicara fat loss konsepnya adalah sesungguhnya adalah sebuah secara teoretis idealnya terjadi yang namanya switching metabolic ketika kita yang biasanya tergantung sama karbohidrat atau glukosa dalam mensuplai energi kita sehari-hari kita nanti akan tergantung pada lemak ketika badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga jadi from carbo dependent to fat adapted paham ya teman-teman sekalian ya jadi sekali lagi kita bagaimana ya caranya pada saat di bulan puasa nanti ada kurang lebih sekitar 1 bulan kita bersiasat bagaimana caranya lemak yang kita masih miliki nah teman-teman ya nah jadi kenapa saya membahas soal fat loss ini dan ini juga berlaku bagi teman-teman yang keadaan lemaknya di atas 15% yang hampir mungkin 90% daripada kalian yang menyaksikan video ini ya itu tentu strategi ini akan tepat strategi ini akan tidak terlalu tepat kalau seandainya teman-teman keadaan lemaknya di bawah 15% atau 10% nanti saya akan bahas alasan itu kenapa ya oke jadi sekali lagi teman-teman sekalian nanti konsepnya adalah pada saat kita puasa teman-teman tahu ya ibaratnya insulin itu otomatis tidak akan hadir kenapa insulin tidak akan hadir karena insulin adalah yang disebut yang namanya fat storage hormon hanya akan hadir kalau dia punya apa kalau dia ada terjadi kehadiran karbohidrat karbohidrat hadir gula darah naik gula darah naik pankreas kita merilis insulin waktu proses kehadiran insulin terjadi proses yang namanya storage tadi teman-teman berarti tidak terjadi proses yang namanya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga atau yang dikenal dengan namanya prosesnya burning paham ya sekali lagi ya jadi ini secara teori teman-teman bukan maksudnya teman-teman bilang loh masa deh kalau saya tetap makan karbohidrat saya bisa kering kok bukan itu tapi maksud saya saya cuma mau bilang bahwa untuk mengaktivasi lemak bisa digunakan sebagai sumber tenaga maka kita butuh karbohidratnya memang sangat rendah makanya kenapa yang populer dikenal dengan namanya low carbs high fat diet atau mungkin orang bilang misalnya ada ketogenics diet misalnya ya ini perbedaannya di low carbs ingat sekali lagi kalau low carbs bisa sampai 100 gram kalau ketogenics diet peraturannya hanya semua sekitar 30 gram tapi ini semua gak penting sih teman-teman ya kita cuma mengambil konsepnya saja yuk teman-teman kita lihat kalau kita bicara dalam sehari-hari kita kebanyakan dari kita umum kalau kita berbicara jendela makan kapan kita makan kapan kita tidak makan atau puasa ya di sehari-hari umum saja nah biasanya kita puasa itu hanya kurang lebih 8 jam pada saat kita tidur pahami ya teman-teman sekalian ya makanya kenapa 8 jam kita gak makan tapi waktu kita melek pada saat kita membuka mata pada saat itu kita makan terus menerus mau yang kecil mau yang besar mau apapun juga kita makan maka pada saat itulah kita bisa melihat disini persentasenya lebih besar yang ini apa yang ini teman-teman ini dia makan persentasenya bisa sampai berapa 70% ya ini 30% nah wajar gak kalau seandainya teman-teman berat badannya meningkat nah sekarang makanya kenapa kita coba switch dikit-dikit dengan yuk gimana yuk teman-teman caranya gak makannya 12 jam deh 50-50 disini nah ya ya itu adalah gimana caranya terakhir makan jam berapa misalnya ini bukan di bulan puasa ya tapi di hari biasa terakhir makan jam 8 malam berarti saya baru boleh makan lagi jam 8 pagi terakhir makan jam 9 malam berarti baru boleh makan lagi jam 9 pagi nah berarti ini 50-50 nih teman-teman ya nah nanti begitu kita skip yang namanya makan pagi langsung masuk ke makan siang pada saat itulah kita merubah switching tersebut akhirnya yang tidak makan 30% yang makan 70% ini yang disebut makanya kenapa puasa atau intermittent fasting itu disebut sebagainya yang namanya diet basic dasar hanya dengan merubah jendela makan kita apapun yang kita makan kita akan mendapatkan kebermanfaatannya paham ya teman-teman makanya kenapa it's a it's a basic diet it's a diet for dummies atau diet for idiots karena dianggap bahwa adalah no brainer cukup dengan melakukan hal ini harusnya kita mendapatkan kebermanfaatannya nah konsepnya teman-teman sekali lagi yuk kita bahas yang sering saya cerita sama teman-teman badan kita ibarat sebuah lemari es atau kulkas di bawahnya ada yang namanya chiller kita masukin makanan kesini yang banyak tapi di sisi lain kita juga ada yang namanya freezer kita masukin juga makanan kesini biasanya makanan yang kebanyakan disini dimasukinnya selalu kesini freezer kita bayangkan sebagai si fatnya ya lemak di dalam tubuh kita apakah visceral fat apakah subcutaneous fat di bawah kulit kita dan sebagainya atau misalnya di fatty liver misalnya ya jadi ketika kita makan kelebihan terutama makannya karbohidrat akhirnya disimpan di dalam sel lemak jadi freezer itu selalu banyak tapi uniknya kita kita menggunakan bukan ini sebagai indikator kita tapi kita cuma menggunakan indikator kita si chiller jadi kita makan pelan-pelan satu-satu habis makan pelan-pelan satu-satu habis makan pelan-pelan satu-satu habis nah ketika habis disini kan masih ada kan di atas di freezer di fat kita tuh masih ada cadangan energi kita tapi kita gak pernah pakai karena kita bilang aduh lapar ini apa makanya kita akhirnya makan lagi disini makan lagi disini makan lagi disini pertanyaan saya kalau kita memakai indikator seperti ini kira-kira kelar gak ini bisa habis kadar lemak kita bisa menurun tidak terjadi makanya kenapa yang disebut dengan namanya metabolic switching itu adalah membuat gimana caranya kita menggunakan dia ya untuk kita bisa melakukan aktivitas jadi dalam siapa yang akan supply energi kita selama ini kita energinya dari karbo terjadi yang namanya kita makan karbonya naik ntar karbonya diturunin lagi oleh insulin kita kadang-kadang dia turun lebih ke baseline nya kita lewat dari 2 jam akhirnya terjadi hypoglycemia akhirnya kelaparan lagi naik lagi makanya kenapa terjadi yang namanya unstable energy atau yang namanya roller coaster of energy itu tadi nah akhirnya jadi moody dan sebagainya bukan hal bijaksana karena karbo sendiri adalah bukan ibaratnya energi yang stabil makanya kenapa kita mau energi yang lebih stabil yang datangnya adalah dari lemak yaitu adalah ketika kalau karbohidratnya rendah nah makanya kenapa disini ada low carbs high fat kita berharap fatnya disini bisa menggantikan si energinya si karbonya yang sudah low tadi tapi dengan catatan memilih sumber lemak yang baik nah jadi teman-teman disini untuk bisa menggunakan ini berarti ini harus habis dulu nah pada saat bulan puasa teman-teman kita lihat disini apa yang kita lakukan biasanya teman-teman selalu melakukan yang disini ya makannya 16 jam tidak makannya ini sekarang bulan ramadhan hadir datang nah ketika bulan ramadhan hadir datang apa yang terjadi teman-teman teman-teman mau tidak mau harus melakukan ya ibadah tersebut akhirnya tidak makannya 14 jam makannya cuma 10 jam nah disini kita bisa lihat nih persentasenya ini berapa nih persentasenya kurang lebih 60% sampai 65% disini 40% menang gak kalau secara hitung-hitungan strategi menang kita sebenarnya udah bagus banget nah sekarang tinggal strategi apa yang kita bisa lakukan untuk badan bisa menggunakan lemak sebagai sumber tenaga nah gitu kan insulinnya turun 14 jam nih kita gak makan kita berharap akan mengedukasi badan kita untuk bilang kamu harus pakai lemak akhirnya lemak kalau kita makan dipecahkan menjadi asam lemak nah asam lemak itu nanti dipecah oleh tubuh kita akhirnya menjadi glisero dan keton nah inilah yang nanti akan dipakai oleh badan untuk kasih tenaga dia yang nanti akan yang menjadi istilahnya kalau istilahnya gula baru ini ya gitu ya gula baru buat kita tapi datangnya dari lemak gitu ya datangnya bukan dari karboidrat nah maka strategi diet nomor 1 yaitu adalah apa teman-teman sekalian 1 buka bukan dengan yang manis-manis artinya bukan dengan karbo simple karboidrat terutamanya tapi buka adalah dengan apa dengan protein fats protein lemak dan serat tujuannya adalah apa supaya tidak terjadi lonjakan lonjakan gula atau lonjakan insulin karena nanti kalau terjadi lonjakan insulin yang terlalu besar pertama makannya jadi tambah banyak lagi kedua makanan yang baru dimakan tadi akan disimpan dalam sel lemak makannya kenapa kita makannya bertahap sustain release slow release protein lemak kenapa saya bilang protein garis miring lemak karena biasanya kalau kita konsumsi protein terutama dari hewani ya misalnya ya ada gak kandungan lemaknya di ayam ada gak kandungan lemaknya ada di kambing ada gak kandungan lemaknya ada di sapi ada gak kandungan lemaknya ada di ikan ada gak kandungan lemaknya ada bagus bahkan nah jadi makannya justru lauknya kalau bahasa Indonesia sama sayurnya disini ya jadi lauk dan sayur dimakan nasinya gak usah dimakan ya kalau mau makan nasi akhirnya terakhirnya misalnya boleh makan dikit disini tapi bukan dijadikan yang pertama tapi dijadikan setelahnya jadi kalau nanti yang namanya kolek yang namanya namanya es campur dan sebagainya itu kalau bisa jangan dijadikan yang pembukanya tantangannya itu ya jadi saya mungkin mematahkan budaya nih kalau selama ini teman-teman melakukan hal tersebut tapi saya lebih kepada dari alasan kesehatannya ya karena kita kan ngomongin fokusnya kan teman-teman mau fat loss ya intinya itu ya yang kedua pada saat kita makan di 10 jam ini kalau teman-teman tahu ini berarti kita bisa membagi si 10 jam ini menjadi satu namanya one meal a day mau dua kali milnya atau mau tiga kali atau bahkan misalnya mau lebih dari tiga kali silahkan aja gak ada masalah paham ya teman-teman sekalian ada orang yang kadang-kadang dia bukanya baru makan besar baru jam 7 jam 8 kelar selesai udah besok udah puasa lagi berarti dia one meal a day ada yang two meal a day yaitu pada saat dia buka dia makan dulu nanti agak maleman dia baru makan lagi yang agak lebih banyak habis itu besoknya udah langsung puasa aja paling sahur cuma minum aja biasanya kayak gitu atau yang three meal a day jadi pas habis buka dia makan habis itu mungkin dia latihan habis itu dia makan lagi nanti maleman either dia makan lagi atau dia cukup dia makan lagi juga sebelum pas sahurnya berarti dia three meal a day atau mungkin ada yang lebih dari three meal a day silahkan aja sesuai dengan ininya tapi intinya teman-teman bisa lihat udah terjadi restriction karena apa karena makannya teman-teman tinggal 10 jam bandingin dengan makan yang biasa sehari-hari gak bulan puasa makannya berapa jam 16 jam kita udah untung 6 jam gak makan jadi pasti kalau puasa itu pasti akan selalu mendapatkan kebermanfaatan pasti itu ya nah sekarang yang jadi tantangan adalah makanan terbanyak itu adanya dimana teman-teman sekalian makan terbanyak sebenarnya satu otomatis pasti adanya dibuka tapi juga kalau bisa makan terbanyak juga adanya di penutupnya nah cuma penutupnya itu either dibuka sama di dinner kebanyakan sahur kadang-kadang orang mau light mau ringan mungkin cuma hanya makan sedikit aja gitu ya mungkin hanya kadang-kadang cuma minum aja dan sebagainya jadi teman-teman fokus aja disini ada dua makanan apakah buka kalau teman-teman two meal a day make sure teman-teman nah ini disini yang mau saya sampaikan dari makronutrisi ada karbohidrat protein lemak protein yang paling under apresiasi makanya kalau makannya udah puasa makannya sedikit terakhirnya makan proteinnya kurang nah proteinnya minimal harus minimal 30 gram proteinnya untuk mendapatkan kalau istilahnya kandungan daripada kalau protein dipecah oleh tubuh kita menjadi asam amino asam amino dari 20 dari 20 itu ada lagi kandungannya yang disebut essential amino acid itu ada kurang lebih ada 9 dari 9 itu ada berbagai macam salah satunya yang disebut dengan namanya ada yang 3 rantai yang disebut yang namanya BCAA termasuk rantai yang paling penting yang berhubungan dengan apa berhubungan dengan pertumbuhan otot berhubungan dengan regenerasi sel berhubungan dengan metabolisme karena hubungannya dengan lean body mass dan nanti itu akan berhubungan dengan komposisi tubuh komposisi tubuh berhubungan dengan apa berhubungan dengan kadar lemak dan sebagainya jadi dia akan ketika kita memenuhi syarat lusin threshold atau BCAA threshold tadi terpenuhi pada saat itulah badan akan mengirim signal gitu atau dalam hal ini adalah sebuah hormon namanya mTOR yang akan menginstruksikan tubuh untuk melakukan hal-hal ini oleh sebab itu makanya jangan kurang protein nah protein didapet kapan either di saat buka sama di saat sahur atau di saat buka sama di saat dinernya yang paling banyak misalnya di malam hari make sure terpenuhi kebutuhannya 30 gram tadi bisa 30 bisa sampai itu 50 gram silahkan aja minimal di 30 bolehkah kalau saya kurang dari 30 ya misalnya berapa anggap saya misalnya saya bilang 22 deh oke deh misalnya tapi kurang lebih itu strategi latihan teman-teman waktu latihan untuk khusus untuk fat burn latihan adalah kalau bisa sebelum buka apakah misalnya 30 menit sebelum buka kita kardio exercise jadi udah gula udah drop waktu kita kardio kita pakai lemak sebagai sumber tenaga ya itu kardio habis itu kita buka kita masukin makanan tadi ya makan begitu kita makan pada saat itulah setelahnya kita boleh lakukan aktivitas latihan beban setelah masuk makanan ke badan kita tapi kalau teman-teman bilang boleh gak mas kalau saya langsung aja sebelum buka saya mau latihan beban dan kardio boleh aja gak ada masalah gak apa-apa tuh gak apa-apa gak masalah bagus juga ya lalu boleh gak saya olahraga setelah sahur bagi sebagian orang ada kan yang seneng olahraga setelah sahur boleh cuma tantangannya adalah memang kadang-kadang kalau setelah sahur kan berarti kan baru bukanya belakangan berarti tantangannya lebih dicairan aja ya berarti minumnya mesti cukup dulu ya dan yang terakhir olahraga kalau seandainya saya gak lakukan dengan cara ini saya kapan bisa olahraga lakukan olahraga setelah sholat jadi berarti sholat teman-teman kan lima kali nah cuma kenapa saya sebut disini latihan dengan menggunakan tubuh sendiri karena itu cara yang paling gampang paling mudah dan alasannya adalah tidak ada alasan cerdas bagi kita untuk terhindar dari ini jadi kelar sholat kita bisa push up bisa plank bisa lanjis bisa bisa crunches bisa berbagai aktivitas olahraga yang hanya dengan menggunakan tubuh sendiri kita bisa lakukan mungkin kurang lebih kira-kira misalnya tiga set atau mungkin lima set atau mungkin sekedar hanya dua atau dua set saja juga gak ada masalah jadi disini adalah berbagai pilihan-pilihan olahraga yang teman-teman bisa lakukan di bulan puasa tadi semuanya baik semuanya baik tergantung preferensinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan kesenangannya masing-masing tapi yang pasti apa teman-teman sekalian semuanya tidak boleh tidak melakukan gitu jadi olahraganya tetap dilakukan setiap hari strategi makannya pun juga tadi sama ya teman-teman ya jadi saya rasa kurang lebih kira-kira seperti ini kalau ada teman-teman bertanya misalnya bolehkah saya masukkan suplementasi dan sebagainya silahkan teman-teman sesuaikan aja boleh masukkan suplementasi misalnya pas lagi buka teman-teman mau masukin misalnya suplementasi di sini misalnya gak ada masalah untuk memenuhi si lucin thresholdnya di 2,5 gram tadi karena baru buka disini silahkan aja boleh aja gak ada masalah atau saya mau masukin suplement setelah disini setelah dinner time atau between buka sama dinner saya masukin suplementasi boleh juga kurang lebih kira-kira itu teman-teman secara umum mudah-mudahan ada kebermanfaatannya informasi ini selamat mencoba ya thank you selamat mencoba ya selamat mencoba ya